Terdapat fasilitas fantastis yang dimiliki oleh pondok pesantren Al Zaitun, pimpinan Panci Gumilang di Indramayu, Jawa Barat. Salah satunya sebuah galangan kapal yang megah. Namun rupanya galangan kapal itu tidak berizin dan kini disegel oleh pemerintah. Di lansi dari Youtube Al Zaitun ofisial, galangan kapal yang megah milik Panci Gumilang yang sempat dipamerkannya dalam sebuah acara pada 1 Desember 2022 lalu. Tampak kapal yang diproduksi begitu besar dengan corak warna merah, putih dan biru dengan berukuran besar mencapai 600 groston. Panci Gumilang menyebut galangan kapal itu sebagai pelabuhan samudera biru. Galangan kapal itu berlokasi di jalur pantura Blok Cibiuk, Desa Eretan Kulon, Kejamatan Kandang Haur, Indramayu. Namun galangan kapal tersebut telah disegel oleh pemerintah sejak Oktober 2022 lalu. Penyegelan tersebut terkait perizinan persetujuan bangunan gedung atau PBG yang belum ada sampai sekarang. Kepala Satpul PP dan Damkar Kabupaten Indramayu Teguh Budiarso mengatakan saat membangun galangan kapal megah tersebut tidak ada perizinan yang dibuat ke pemerintah daerah. Hingga akhirnya pemerintah melakukan sidak dan pihak Panci Gumilang tidak bisa menunjukkan PBG. Hal senada juga diungkapkan oleh Bupati Indramayu Nina Agustina yang menyatakan telah menyegel galangan kapal yang sempat dipamerkan oleh Panci Gumilang kepada Kemenak Cobar beberapa waktu lalu. Nina menegaskan semua hal yang tidak ditempu perizinannya akan ditindak tegas oleh pemerintah. Ia juga tidak membeda-bedakan siapa pemilik usaha tersebut tidak terkecuali Panci Gumilang. Ia juga tidak membeda-bedakan siapa pemilik usaha tersebut tidak terkecuali Panci Gumilang. Ia juga tidak membeda-bedakan siapa pemilik usaha tersebut tidak terkecuali Panci Gumilang. Ia juga tidak membeda-bedakan siapa pemilik usaha tersebut tidak terkecuali Panci Gumilang.